Halo Halo Bro Insies ketemu lagi di channel pangeran kocik Nah gua hari ini mau bikin video tentang progress arowana nih arowana super red ya ukurannya kurang lebih eh 14-15 cm ini arowana kondisinya lagi numbuhin sungut karena terakhir waktu ukuran 13 sentian itu sumutnya sempat patah dan patah dua-duanya hampir habis dan gua coba karena ada mitos ya kalau sungut itu susah tumbuh dan lama dan gua belajar di Google YouTube dan gue pengen bukti sendiri apakah ini tumbuhnya seperti apa apakah tumbuh lagi atau enggak dan ternyata tumbuh lagi dan ini kurang lebih waktunya sebulan setengah atau sampai dua bulan lah kondisinya tadinya gua gua lupa video kondisi awal tapi bener-bener habis dan ini kondisinya sudah tumbuh kalau bisa kelihatan tuh ujungnya dua-duanya sore nih kurang jelas Nah itu nah itu dua-duanya tumbuh bagus coba kita lihat dari dekat lagi nah itu kelihatan ya Nah itu tumbuh dua-duanya Alhamdulillah tumbuh bagus nah gue pengen kasih tahu caranya sulek sederhana banget dan mudah untuk menumbuhkan ini terutama mungkin kalau ini kurannya masih muda atau masih kecil gini mungkin proses pertumbuhannya bisa lebih cepat ketimbangnya sudah kurang besar ya dan ini caranya sangat mudah yang pertama adalah gua taruh ke sebuah tempat dalam hal ini akuarium nih akuarium gua ukurannya ukurannya 75 kali 30 ketinggian air kurang lebih 20 cm lah ya Nah aerasi biasa aerator biasa pakai selang terus ada mesinnya nah ini yang lebih penting adalah kondisi akuarium harus tertutup nah ini kiri kanannya gua tutup sebelah sana juga tutup sebentar gua lihatin cuman sebelah sana sengaja enggak tutup karena memang udah tembok jadi gua anggap itu udah tertutup nah bagian depannya juga tutup ini oke kardus ini karena gua video jadi menangnya gua pesananya asal aja asal tempel-tempel aja udah terus pergantian kasih garam lah biasa pergantian air eh maksimal dua minggu sekali ini ketinggian airnya tapi seminggu sekali lebih bagus disipon tapi saya disini gua menerapkannya dua minggu sekali kondisi ikan sehat air bersih kalau lewat dua minggu gue pikir kelamaan dan ikannya bisa juga tambah sakit terutama jamur ya Nah eh demikian jadi ikannya sudah tumbuh Alhamdulillah sungutnya tuh tadinya sama sekali nggak ada ini dalam waktu satu setengah bulan sampai dua bulan gua lupa mulai tatanya tapi kurang lebih maksimal dua bulan lah ada ini sudah seperti ini dan ini sudah sudah setengah dari normal jadi mungkin masih manjangin lagi tapi segini udah bisa dibilang sungutnya adalah karena kalau untuk saya sebagai kayak gue gitu sebagai hobis dan juga seller kalau kondisi arwananya sungutnya putuskan jadi harganya turun ya dengan ini Alhamdulillah sudah bagus jadi jadi sangat sederhana broin sis untuk menumbuhkan sungut arwan yang putus yaitu yang air biasa dan paling utama adalah menutup nah ini sekali yang gue tutup ya seperti ini kondisi tertutupnya jadi menutup menutup wadah sebetulnya bisa ditaruh di kolam cuman karena gue pengen pantau gue taruh akuarium dan aku armi tidak harus sebesar ini tergantung ukuran ikannya karena nih kebetulan gua adanya ukuran adanya aku yang 75 jadi gua pakai mungkin yang pakai 60 juga cukup atau 50 cm ditutup untuk bisa pakai kardus bisa pakai koran sekelilingnya bagian atasnya enggak perlu karena perlu cahaya sedikit dan memberi pakannya juga standar kalau gue disini sehari sekali jangkrik 3-5 ekor sekali kasih makan dan itu cukup karena terlalu banyak juga airnya nanti kotor demikiannya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya see you